Sobat yang mencucu semuanya, video kali ini merupakan request dari pemirsa, yaitu Ibu Anggi yang berasal dari kota Madiun. Untuk tanahnya, modelnya adalah melebar, melebek, yaitu 11x4. Berada di tengah pemukiman padat, kanan, kiri, dan belakang itu sudah rumahnya tetangga berimpet temboknya. Memang ukurannya sangat minimalis, menginginkan bisa nggak dibuat dua kamar. Ya bisa lah, masa nggak bisa? Untuk jalan depannya, tidak bisa dilalui mobil karena berada di gang sempit. Ini adalah area terasnya, kemudian masuk ke sini, ini adalah ruang 3x3. Bisa difungsikan untuk ruang keluarga, tetapi juga kalau ada tamu, ya di sini tamunya. Ini adalah TV-nya, kemudian ini adalah seperangkat sofa. Areanya sangat luasa untuk berkumpul semua anggota keluarga. Masuk ke sini adalah dapurnya, terdiri dari ada kompor, kemudian wastafel cuci piring. Untuk sirkulasinya, mengarah ke halaman belakang. Di sini adalah mesin cuci, kemudian di sini adalah kulkasnya. Di sini adalah area untuk meja makan. Ada 3 kursi, kalau tidak cukup, ya nanti duduk di sini, sambil lihat TV. Sempat yang mencuncumannya, untuk sirkulasi ruang sini, bisa dari sini, kemudian dari sini. Untuk jendelanya, memakai jendela awning saja. Kemudian, jendelanya berada di sini, karena meja makannya di pojok, biar tidak digondol kucing ikan asinnya. Kemudian masuk ke sini, ada lorong. Ini adalah 85 cm. Kemudian inilah kamar pertama, kemudian inilah kamar kedua. Kamar yang ini, sirkulasinya mengarah ke samping sini. Kemudian kamar yang sini, ada sirkulasinya, tapi terbatas. Maksudnya adalah, yang sebelah sini, bisanya untuk sirkulasi cahaya, nanti diberi kelas box. Kemudian, untuk sirkulasi udaranya, pintunya dibuka, nanti jendelanya ini pun ikut dibuka. Sehingga, udara dapat dari luar sini. Untuk posisi pintunya, tidak berada depan persis jendela, agar tidak kelihatan dari luar. Hampir semua pintu dalam rumah ini menggunakan pintu geser, biar efisien tempatnya. Penempatan tempat tidurnya, beberapa memang tidak sesuai dengan etika. Tetapi, karena kondisinya seperti ini, ya lebih baik seperti ini. Yaitu, kepalanya di sini, daripada kepalanya dekat dengan WC sini. Apabila memerlukan cermin, ya seperlunya saja ditaruh di dinding sini. Untuk kamar mandinya, menempati bagian belakang, jadi ini adalah bagian luar. Kemudian masuk ke sini, menempati area 3 meter, tapi ke sini adalah 1 meter. Terdiri dari, ada WC jongkoknya, kemudian untuk mandinya pakai ember. Misalnya mau pakai shower, ini adalah shower-nya. Untuk sirkulasinya, di atasnya pintu ini nanti diberi angin-angin. Nah, sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala.